Bacteria tertentu dapat melakukan fotosintesis karena memiliki pigment fotosintetic. Bacteria tersebut dinamakan bacteria phototrop, yaitu bakteria yang dapat membuat makanannya sendiri menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari atau melalui proses fotosintesis. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih terperinci Kepada penonton channel Sekolah Organik Tutorial Lestarikan Alam diharapkan untuk ibu-ibu memiriksa apakah kompor masih menyala, rumah sudah dibersihkan, dan yang terpenting mandi sebelum menonton video ini. Sebelum masuk ke pembahasan, kita tonton video ini terlebih dahulu. Bacteria sawak itu sudah ada yang berani beli Rp5.000. Kalau kemarin itu kan harga sampai ketuh Rp3.700. Nah, yang binaannya biasa kayak ini, dibeli di sawak itu Rp5.000 per kilo. Nah, Alhamdulillah ini kabar baik. Dan katanya konsumen, katanya bakkun itu, rasa berasnya setelah jadi nasi itu beda. Ini yang sudah saya tanam adalah padi. Di perusahaan tanam pertama, yang kemarin sudah aplikasi menggunakan biosaka, yang sebelumnya menggunakan pupuk kimia, yang habiskan lumayan banyak, sekarang sudah menggunakan biosaka full, itu aplikasi sangat murah sekali. Jadi, seperhitar itu cuma dengan biaya Rp200.000, sudah sampai panen. Dengan hasil yang tidak mengecewakan. Perhitarnya mencapai 8,2 ton. Alhamdulillah, sepanen yang tahun kemarin, jadi dari yang sekarang, lebih maksimal yang sekarang. Maksimal yang aplikasi biosaka. Saya bersama di sini untuk dimplot, uji coba di lahan kedele. Kalau di Blitar sudah ketemu, dan sudah terbukti, di aplikasikan biosaka ke kedele, hasilnya lebih bagus. Ya, kedele jumbo atau pocsor lah. Jauh lebih tinggi tanamannya, dan jumlah polongnya jauh lebih banyak. Kalau posisi sekarang, teknik biosaka ini sudah diterapkan sekitar 2.000-an petani di beberapa kejabatan di Bitar. Hasilnya baik untuk tanaman padi, jagung, kedele, bahkan melon juga bagus. Ini potensi yang besar ke depan apa, ternyata bisa diterapkan juga untuk buah-buahan, kopi, bahkan dengan resep ramuan komposisi biosaka tertentu untuk minum ternak. Tambah hasilnya bagus. Dalam video yang sama-sama kita lihat dan kita dengarkan, peningkatan hasil uji coba biosaka lebih nyata terlihat dan dirasakan pada jenis tanaman kedelai, padi, jagung, melon. Keempat jenis tanaman tersebut adalah tanaman inang untuk bakteri potosentesis. Kita mulai mencocokkan biosaka dengan bakteria potosentesis. Yang pertama kita bahas apa itu bakteria potosentesis supaya kita sama-sama mengerti cara kerja fungsi biosaka. Bakteria potosentesis atau potosentitik bakteria yang biasa kita kenal PSB merupakan bakteria autotrop yang dapat berpotosentesis. Memiliki pigment yang disebut bakteriofil yang dapat memproduksi pigment merah, hijau, hingga ungu untuk menangkap energi matahari sebagai bahan bakar potosentesis. Bakteri potosentitik merupakan bakteri yang dapat mengubah bahan organik menjadi asam amino atau jad bioaktif dengan bantuan sinar matahari. Bakteri tertentu dapat melakukan potosentesis karena memiliki pigment potosentitik. Bakteri tersebut dinamakan bakteri potototrop yaitu bakteri yang dapat membuat makanannya sendiri menggunakan energi yang berasal dari cahaya matahari atau melalui proses potosentesis. Tumbuhan bersifat autotrop Autotrop artinya dapat mesentesis makanan langsung dari senyawa organik. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida dan air untuk menghasilkan gula dan oksigen yang diperlukan sebagai makanannya. Energi untuk menjalankan proses ini berasal dari potosentesis. Selain itu, tanaman polong-polongan atau legum memiliki nodul akar atau benjolan dan di dalam nodul itu bakteri tersebut Rigobium tinggal. Rigobium adalah bakteri pengikat nitrogen. Oleh karena itu, dapat memperbaiki nitrogen atmosfer di tanah yang merupakan karakteristik yang sangat baik tentang kesuburan tanah. Dalam dunia pertanian tidak asing bagi kita dengan sebutan PGPR Plank Growth Promoting Rhizobacteria. PGPR mampu mengurangi kejadian dan keparahan penyakit. Beberapa bakteri Plank Growth Promoting Rhizobacteria yang dinokulasikan pada benih sebelum ditanam dapat memberi pertahanan pada tudung akar tanaman. Hal ini yang membuat bakteri mampu mengurangi keparahan dari penyakit doving of peitum ultimatum di tanaman. Menekan penyakit tanaman bioprotektan bakteri ini sanggup membunuh organisme patogen atau penyakit tanaman setelah bakteri tersebut berkembang biak dengan baik. Agensi pengendali biologisi yang telah banyak diteliti adalah Genus Bacillus Striptomyces Pesedomonas Bolholderia dan Agrobacterium. Mekroba tersebut menekan pertumbuhan penyakit melalui mekanisme induksi resistensi sistemik dari tanaman produksi sederopor yang menghelat besi sehingga besi tidak tersedia untuk patogen. Sintesis metabolit yang bersifat anti-jemur seperti antibiotik enzim yang mendegradasi dinding sel jamur atau hidrogen cyanida yang menekan pertumbuhan jamur patogen. Mampu berkompetisi dengan patogen untuk nutrisi atau tempat di akar memperbaiki ketersediaan nutrisi. Bio-Vertilizer pupuk hayati yang sering digunakan untuk meningkatkan penyerapan tanaman adalah Acetobacter bakteri piksasi nitrogen hidup bebas Acetobacterium bakteri piksasi nitrogen yang berasosiasi dengan rumput-rumputan Pesedomonas bakteri yang menghasilkan sederopor melarutkan pospat tiobasilus bakteri pengoksidasi sulpur untuk meningkatkan serapan sulpur penicillium dan aspergillus pelarut pospat zamur mekoreja meningkatkan penyerapan unsur P atau pospor memproduksi pitohormon biostimulan bakteri asus bakter agus perilium pestedomonas dan basilus menghasilkan pitohormon atau faktor tumbuh growth regulator yang menyebabkan tanaman menghasilkan akar rambut dalam jumlah yang lebih besar sehingga meningkatkan permukaan absortif akar untuk menyerap unsur haram pitohormon yang dihasilkan adalah asam indoacitat atau idoloacitit alcit disingkat IAA keuntungan bakteri fotosintesis yang ada pada tanaman atau yang ada pada tanah pertama membantu menambahkan nitrogen ke tanaman membantu menambahkan gas hidrogen sulfida di dalam tanah dari proses dikomposisi bahan organik yang ketiga mempercepat pertumbuhan tanaman yang keempat sebagai sumber mineral asam amino asam nukleat senyawa aktif psikologis dan polisakarida yang kelima meningkatkan kualitas rasa tanaman yang katanya bakun itu rasa berasnya setelah jadi nasi itu beda bedanya dimana terserat taruh pokoknya yang yang ke enam meningkatkan pertumbuhan akar tanaman yang ke sembilan mengurangi biaya penggunaan pupuk kimia selanjutnya memperkuat tanaman terhadap serangan hama dan penyakit apakah teman-teman bisa menyimpulkan kenapa uji biosaka pada tanaman inang bakteri fotosintesis tadi lebih berhasil jawabannya sederhana karena biosaka elisitor yang tidak hanya memperbaiki jaringan tanaman elisitor juga memperbaiki kehidupan bakteria yang ada pada tanaman biosaka mengadopsi cara kerja semprot nanospray yang sudah teruji di dunia medis kesehatan cairan biosaka memiliki nilai tukar kation yang baik sehingga menghubungkan simbiosis kehidupan tanaman dengan mikroorganisme menjadi lebih harmonis saya cukupkan video ini segala kekurangannya mohon dimaafkan terlebih durasi video yang sangat panjang ini silahkan berikan masukan ilmu pengetahuan teman-teman semua melalui kolom komentar video ini agar channel ini bisa bergema di keabadian merdeka selamat